Halo teman-teman semua kembali lagi channel fake iguana Oke teman-teman jadi kali ini ya ini jam setengah 10 lagi panas-panasnya kita akan menjemur baby iguana ini ya nanti akan kita rendam juga dengan air oke jadi yang akan saya keluarkan ini baby iguana sulcata dan juga Albino teman-teman kalau yang untuk ini yang tiga box ini ini pakai lampu saja soalnya kalau ditaruh di luar terus kandang apa tutupnya dibuka takutnya kabur tapi kalau di dalam sini tutup dibuka masih aman teman-teman mereka dibawa lampu mereka anteng ya jadi nggak kabur-kaburan Oke jadi langsung saja saya akan mengeluarkan ini dulu teman-teman yang Oh yang kecil dulu aja yang kecil dulu aja terus baru ini kontainer yang besar ya langsung kita eksekusi teman-teman jadi kita ambil ini dulu ya Oh nggak usah lah langsung aja niatnya mau pakai kursi ya jadi kita langsung aja teman-teman langsung apa namanya ambil nah ini yang Albino dulu keluar ya kan ini gini kalau nggak ada kameramen teman-teman jadi tangan satu abinu keluar nah lalu lanjut sulcata ya kan sulcata mana sulcata ini bisa bersihkan semua kadangnya kecuali yang baby iguana yang kolon itu yang banyak itu belum saya bersihkan makanya ini sekalian saya rendam teman-teman ini kita taruh sini aja ya kan ini seperti ini panas sekali teman-teman bagus kita jemur 10-15 nit saja lah nggak usah lama-lama Oke jadi kalau saya angkat yang ini ini harus dimatikan dulu kameranya teman-teman kenapa karena ini kita ambil dulu alasnya teman-teman yang kotor ini akan kita ambil dulu bisa sih tangan satu cuma apa namanya enggak diangkat cuma digesert oke setelah ini kita geser teman-teman kita tarik ya sampai keluar ini teman-teman caranya nanti kita agak rendam eh bisa ternyata kita rendam agak dalam ya rendam agak dalam supaya mereka benar-benar terendam bukan hanya bagian bawahnya saja yang kena tapi kalau dia terendamkan dia akan berenang dan punggungnya juga akan basah teman-teman oke kita tunggu ini lagi kita isi kita tunggu saja teman-teman oh itu tingkah dari sul kata nanti habis gini kalau enggak pas dia jatuh ke belakang dan kebalik teman-teman begitu tingkah dari sul kata ini teman-teman oke kita cek ini kurang sedikit lagi jadi nah jadi kalau sudah dalam gini kan mereka renang teman-teman wah itu ada yang menyelam oke jadi cukup ya jadi disini saya menggunakan ini teman-teman satu garis ini ya jadi kalau sudah ada satu garis ini baru selesai dimatikan teman-teman jadi biar mereka gerak ya oke selesai kita ambil lagi yang satu-satunya teman-teman sama juga ini kita ambil dulu kertasnya ya alas kandang yang kotor-kotor itu kita ambil dulu kotor sekali teman-teman saya ini lupa kemarin ya tak bersihkan jadi lupa sehari menuliskan ini harusnya akan tiap hari kalau disini tiap hari tentu untuk membersihkan alas ya alas dan juga iguananya baby iguana ini saya sikat tiap hari sebenarnya ini seperti ada di video-video saya sebelumnya ya kan oke selesai kita angkat teman-teman perlakuannya sama satu garis juga teman-teman oke kita pindah nah itu sudah banyak yang pup ya padahal tadi kan bersih ya Nah sekarang dilihat sudah banyak pup disini mereka berenang teman-teman eh eh jatuh bro jatuh bro biarkan mereka berenang up segelanya mereka minum ini mereka diam bukan berarti mereka mati teman-teman ya nah ini mereka terlalu santai teman-teman Mereka terlalu santai Terlalu santai Berenang Mengapung Kayak gini Jadi iguana ini Dia bisa menahan nafas cukup lama Di dalam air Ini nanti sambil kita Sikati teman teman Ini masih menunggu Batas airnya dulu Masih kurang Dikit lagi teman teman Ini lucu tingkahnya teman teman Dia Menjadiin temannya Sebagai pelampung Parah Parah nih Ini sudah sedikit bermutasi teman teman Bisa dilihat disini Badannya sudah ke Orange orinan teman teman ya Jadi dia sudah sedikit bermutasi disini Nah Dilihat Di bagian perutnya ya Terutama ya Yang sudah terlihat Eh sudah Sudah teman teman Kelewatan 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 Satu setengah ini ukurannya Eh tapi gak apa-apa Soalnya ukuran mereka jauh lebih besar Ini ada yang menyelam Ada yang menyelam teman teman Oh ini Ini ada yang menyelam Ayo sambil pup dong Nah Kenapa Soalnya kata Sekarang saya jarang Apa Jemur sambil direndam teman teman Soalnya Biasanya Kalau saya rendam Gak usah saya jemur teman teman Jadi Kalau direndam sambil jemur Seperti penjelasan saya sebelumnya Nanti air itu akan menguap dan masuk Dan akan Uap itu akan terhirup Oleh sul kata ini teman teman Nah Kalau terhirup Takutnya nanti akan pilak teman teman Soalnya Air Hitungannya uap itu kan air Air yang masuk ke hidung nanti Akan dibawakan pilak teman teman Di sana Pepe iguana Ah kurang fokus Pepe iguana lagi santai juga teman teman Ya kan Lagi santai Oke Disini sudah mulai terlihat Eh 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 dia naik Dia naik Gak boleh Nah Disini juga mulai terlihat Mulai keru ya airnya ya Mulai kotor Ini sudah ada pupup yang terbuang Oke kita lihat disini apakah Sudah ada yang mulai mutasi Kelatannya belum teman teman Cuma yang satu itu aja Ya Nah disini para indukan teman teman Mantap ya Tiap hari terkena panas Hujan Mantap Jadi mereka sehat teman teman Ini Ini jantan ini Jantan yang dulu mau ikut kontes Tapi gak jadi red ya Adal bagus loh Cuma ya mau gimana lagi Gennya bagus Jadi saya jadikan Ini teman teman Apa namanya Indukan Ini betinanya nanti Red juga Ini Siapa gak tau ini Dudut Iguana jumbo Disini teman teman Nah jadi Tahun ini projectnya Red Dengan red Ini karena memiliki genetik yang bagus ya Jadi ini Waktu BB itu Sudah full Ini termasuk super red teman teman Jadi Rednya itu Mulai BB sudah full Ya Terus nanti Project selanjutnya Selanjutnya Yang ini teman teman Ini yang Belang Yang belang ini Akan saya kawinkan Dengan yang ini Yang belang juga ini teman teman Ya Kalau dudut Nanti akan dengan Bisa lah Dengan dit dit Atau dengan Dewar ini teman teman Keliatannya Kalau dudut Dengan Dewar ini Terus yang green ini Dengan dit dit Seperti Tahun Kemarin Kandangnya kotor Belum saya bersihkan Mereka juga Belum saya bersihkan Itu masih ada Sisa kotoran Ya Di Betina belang Itu teman teman Ini Lagi shading Teman teman Terlihat kan Jelas Di bagian Badannya Warnanya Itu yang putih Berarti Dia akan shading Disitu teman teman Oke Ini Keliatannya Sudah cukup Teman teman ya Untuk yang Sulkata Dan juga Apa namanya Baby albino Kalau yang untuk ini Biarkan dulu Biarkan pupnya Dikeluarkan semua Baru nanti Akan kita Bereskan Teman teman Ya Oke Kita masukkan dulu Untuk yang Sulkata ini Teman teman Kita Kembalikan Di bawah Lampu Lampu reptil Kita taruh Disini lagi Ini Tadi habis Saya bersih Bersih Teman teman Bersihkan Yang Kecil Kecil ini Kalau yang Itu masih belum Yang kandang Putih Ini Ini Makanannya Sindudud Nanti akan Saya Suapi Dan ini Untuk Indukan Dan juga Baby Si baby Kalau baby Saya gunakan Daunnya Saja Oke Ini Akan langsung Kita Angkat Kita Kembalikan Kesini Teman teman Oke Kita Jemur lagi Oke teman teman Jadi Cukup sekian dulu Ya vlog saya kali ini Kentang Menjemur Dan merendam Reptil Ya Jadi Ini Masih saya Tunggu Teman teman Masih saya Pantau Dulu Biarkan Mereka Berenang Ya Mereka Takutnya Masih ada Belum Ada Puk Yang keluar Teman teman Kita Tunggu Kalau Sudah Kita Keringkan Dan Juga Ganti Di alasnya Langsung Kita Taruh Di Lampu Reptil Soalnya Ini Kalau Masih Panas Akan saya Jemur Di Luar Kalau Sudah Agak Mendung Baru Akan saya Taruh Di Bawah Lampu Reptil Teman Teman Oke Kalau Di Luar Ini Cukup Bentar Soalnya Panas Sekali Kalau Di Bawah Lampu Reptil Bisa Agak Lama Soalnya Kita Bisa Mengatur Suhunya Bukan Suhu Terang Terang Lampu Reptil Itu Pengaruh Ke Suhu Oke Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Subscribe Agar Channel Saya Bisa Terus Berkembang Agar Saya Bisa Terus Berbagi Informasi Tentang Dunia Reptil Khususnya Iguana Leopard Gigo Dan Kurak Rasul Kata Teman Teman Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Video Ini Bermanfaat Bye